Sementara itu saudara, pemerintah Kabupaten Bonebolango akan mengevaluasi pembelajaran tatap muka di sekolah jika Gorontalo akan menerapkan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat skala mikro atau PPKM. Bupati meminta kepada orang tua siswa dan guru untuk terus menerapkan protokol kesehatan baik berada di dalam sekolah maupun di luar sekolah. Pemerintah Kabupaten Bonebolango, Gorontalo sejak tanggal 24 Mei kemarin telah resmi membuka sekolah setelah satu tahun lebih menerapkan belajar online. Namun pembukaan belajar tatap muka di sekolah akan dievaluasi oleh pemerintah daerah Bonebolango. Pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat skala mikro atau PPKM akan diterapkan di Gorontalo pada bulan Juni nanti. Bupati Bonebolango Hamimpo mengatakan saat ini Pemda Bonebolango masih terus memantau proses belajar tatap muka selama dua pekan ke depan. Jika terjadi klaster sekolah pihaknya akan mengevaluasi. Bupati pun meminta kepada orang tua siswa dan guru untuk terus menerapkan protokol kesehatan baik berada di dalam sekolah maupun di luar sekolah. Proses pembelajaran tatap muka terbatas ini kita lihat sampai dua menunggu ke depan. Kalau ada klaster sekolah ya tentu kita akan evaluasi lagi. Tapi kalau kita tidak mengambil inisiatif, kita tidak bergerak, nanti juga kasihan proses pendidikannya. Anak-anak juga menjadi tertekan. Karena itu saya selalu berulang-ulang menyampaikan proses pembelajaran tatap muka terbatas ini harus didukung oleh orang tua juga. Jadi dari rumah itu penegakan protokol kesehatan itu sudah harus dipatuhi. Ini sudah hari kedua, saya lihat memang membutuhkan evaluasi. Tadi saja saya pulang dari masjid, saya lihat siswa-siswa, ada yang pulang sekolah tidak pakai masker. Nah tentu ini perlu saya ingatkan ke guru maupun ke orang tua. Rencananya pemerintah pusat akan memberlakukan PPKM skala mikro di Gorontalo pada bulan Juni mendatang. PPKM diberlakukan karena terjadi kenaikan COVID-19.